Dua replika naga yang terdiri dari tiga bagian yaitu kepala terbuat dari kayu dan dihasis sisik-sisik warna-warni di atas kepala serta terpasang ke topong atau mahkota sedangkan pada leher terdapat kalung berhiaskan kain berumbai bagian leher yang berkalung ini disambungkan ke bagian badan yang terbuat dari rotan dan bambu serta dibungkus dengan kain kuning pada kain kuning itu disusun sisik-sisik berwarna-warni mirip sisik ular besar dan bagian badannya terdapat dilakukan sebanyak lima lekuk seakan sekor naga yang siap berjalan ke arah tujuannya selama tujuh hari tujuh malam dua ekor naga itu telah disemayamkan di bagian kanan dan kiri serambi keraton untuk naga laki berada di kanan sedangkan naga bini atau perempuan di kiri kemudian naga itu digotong dan dibawa ke arah sungai mahakam secara beramai-ramai oleh petugas dan kesultanan Kutai untuk diulur atau dilarung prosesi ini tidak dilakukan di kota Tenggarung namun di Kutai Lama tepatnya di Kecamatan Anggana di mana asal mula kerajaan Kutai berdiri pertama kalinya ini akan dibacakan sejarahnya sejarahnya akan dapat ulat itu di dalam lempong suit yang berbambu kuning dibelihara oleh orang dusun tadi hanya minta diturunkan nah prosesi turunaganya adalah merupakan cerita sejarah dari kerajaan Tenggarung nah begitu tenaga diulurkan dibawa ke Kutai Lama begitu diterjun di Kutai Lama airnya itu diambil dibawa ke sini itu diterima oleh sultan lalu disiramkan kepada masyarakat siraman itu adalah membersihkan diri daripada habitat-habitat yang selama ero kita berada di Kerajaan Kutai Tenggarung ribuan masyarakat yang datang dari berbagai daerah pun memadati area berlimbur atau tempat siram-siraman baik itu dari Samarinda, Balikpapan, maupun Tenggarung sendiri untuk melakukan siram-siraman atau berlimbur berlimbur merupakan tradisi saling menyiramkan air kepada sesama anggota masyarakat yang merupakan bagian ritual penutupan ero sebagai wujud rasa syukur atas kelancaran pelaksanaan ero selain itu juga, belimbur memiliki maksud filosofi sebagai sarana pembersihan diri dari sifat buruk dan unsur kejahatan air menjadi sumber kehidupan dan dipercaya sebagai media untuk melunturkan sifat buruk manusia pada masa sekarang, tradisi itu berkembang menjadi festival penuh sukacita selain memiliki nilai filosofi, ajang ini juga sebagai sarana menjalin keakrabana antar masyarakat dalam suasana yang jauh dari tetang krama formal sering perkembangan zaman, masyarakat kini tidak sekedar menyiram secara harfiah beberapa diantara masyarakat yang sampai menggunakan media seperti pompa pemadam kebakaran atau membukus air dalam kantong plastik bagi remaja, festival ini menjadi ajang perang air antar sesama dan hanya terjadi satu tahun sekali dari Kutai Kartanegara, Feiru Zabadi memberitakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!